TAPU GASI Guys, tau gak sih ini namanya apa? Iya bener, tumbuhan. Tapi tumbuhan apa? Hehehe Nyerah, namanya pohon hata guys. Baru denger ya? Makanya, biar gak ketinggalan info kekinian, udah bener banget nontonnya tau gak sih? Makin tau, makin banyak ilmu. Iya. Kalau kalian belum pernah melihat tumbuhannya satu ini, gak heran sih. Karena pohon hata ini hanya tumbuh di daerah tertentu. Salah satu yang menjadi penghasil terbanyak adalah Kabupaten Pangandaran. Tepatnya di Desa Bojong, Kelurahan Sukamana, Kecamatan Parigi. Guys, hata bisa ditemukan nikmun seperti ini sejak tahun 1999. Tanaman ini termasuk jenis merambat yang tumbuh liar. Oh iya, tanaman hata masuk kelompok paku-pakuan dan biasa digunakan sebagai tali pengikat. Sayangnya, sejak ditemukan tali sintetis, popularitas hata menurun. Beruntung, ada sekelompok warga yang terus mempertahankan eksistensinya. Mereka membuat kerajinan dari batang hata. Sekali panen, bisa berikat-ikat besar seperti ini guys. Tapi sebelum diolah, harus dibelah dulu jadi dua bagian seperti ini. Pakai pisau khusus ya. Warga sini sih menyebutnya sodokan. Nah, setelah itu, jemur dibawah sinar matahari. Waktunya tergantung cuaca. Yang jelas, tunggu sampai bagian batang mengering dan berubah warna menjadi kekuningan. Kalau udah kering kayak gini, baru deh bisa dianyam menjadi berbagai bentuk. Yang paling banyak dibikin sih, gelang kayak gini guys. Kayaknya sih gampang banget bikinnya. Tapi ternyata, tidak semudah itu. Apalagi bagian yang biasa. Gini caranya. Silahkan batang menggunakan cetakan khusus. Satu gelang bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 30 menit. Dalam satu hari, seorang pengrajin bisa menghasilkan 10 buah. Yang satu ini laris banget untuk dijadikan oleh-oleh sepengendaran guys. Satunya cuma 5.000 rupiah. Kalian yang gak mau keluar budget tinggi untuk bawa buah tangan, bisa banget beli ini buat dijadikan suvenir. Gak cuma gelang guys. Batang hata ini juga bisa kok dibuat macam kerajinan lainnya. Kayak tas ini nih. Emang sih, bikinnya lebih lama dan lebih rumit. Batang hata dianyam satu-satu dengan cetakan khusus. Membuat tas seperti ini membutuhkan ketelitian tingkat tewa guys. Karena kalau salah anyam, bentuknya gak akan bagus. Alias acah kadut. Hahaha. Gak cukup waktu satu hari untuk menyelesaikannya. Butuh sekitar 4 hari hingga satu minggu. Sampai anyaman selesai. Kalau bagian utama tas udah jadi, oleskan cat atau cairan yang membuat permukanya mengkilat. Biar makin cantik, bisa banget nih guys. Ditambahkan motif dan gambar agar lebih menarik. Tapi yang paling best seller sih, yang original guys. Karena kelihatan lebih natural dan etik itu. Beginilah hasil jadinya guys. Rapi dan bagus banget ya. Ayo, ciwi-ciwi pencinta tas. Kudu banget punya ini sebagai salah satu koleksinya. Harganya jauh lebih murah dari tas bermerek. Satuannya mulai dari 100 ribu hingga 200 ribuan. Bisa negotipis-tipislah sama pengrajinnya. Hahaha. Oh iya, for your info nih guys. Karena mayoritas warga sini memiliki kalian penganjembatan hata, pangandaran mendapat penghargaan juara satu seprovinsi dalam kategori pemanfaatan serat alam. Sst, saingannya ada 27 kabupaten guys. Jadi bagi kalian anak milenials, wajib banget nih turut melestarikan kekainan alam, sekaligus membantu pengrajin agar bisa lebih kreatif lagi dalam berkarya. Yaitu dengan cara membeli produknya. Eits, tapi asal kalian tau nih, hata gak hanya dimanfaatkan batangnya, daunnya juga bisa diolah jadi makanan lho. Yang mau dibuat kali ini adalah mud cake alias kue lumpur. Hahaha. Bahan-bahannya sederhana aja kok. Yang utama adalah mashed potato, telur, gula, santan, dan juga daun hata. Caranya mudah guys. Ini bisa kalian praktekin di rumah. Pertama, mix telur dan gula. Kemudian, masukkan batter cair dan santan. Aduk hingga merata. Next, tambahkan sedikit garam dan mashed potato-nya. Aduk manual hingga tercampur semua. Lalu dimix dengan alatnya. Terakhir, tambahkan daun hatanya. Kalau adunan sudah jadi, tinggal dipanaskan di atas cetakannya. Tingkat kematangannya bisa diatur sesuai selera. Mau well done atau setengah matang. Eh, kok mamaku bikinnya manis banget ya? Ah, masa? Iya. Manisan senyum anaknya. Komal mulu, dasar korban bucin. Terima kasih.